Bulutangkis Indonesia telah berangkat ke Bangkok, Thailand untuk mengikuti liga turnamen, tiga turnamen Lake Asia 2020 dengan menggunakan pesawat sewaan, keberangkatan tim merah putih ke negeri gajah putih mengusung optimisme untuk meraih gelar juara. Tim Bulutangkis Indonesia mengusung optimisme dan semangat tinggi ke tiga turnamen Lake Asia 2021 yang bakal berlangsung di Bangkok, Thailand. Dengan menggunakan pesawat sewaan Garuda nomor penerbangan GA8680, skuad merah putih berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Senin siang. Tim Indonesia menuju Bangkok berkekuatan 40 orang yang terdiri dari pemain, pelatih teknik, pelatih fisik, dokter, terapis, dan mesur. Berbeda dengan tur-tur kemancanegara sebelumnya, kali ini pasukan Cipayung tidak memakai pesawat komersil biasa, sebaliknya menggunakan pesawat Charter Garuda. Semua itu dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan pemain dari terinfeksi virus COVID-19. Skuad merah putih akan berlaga di tiga turnamen yang bakal berlangsung secara simultan di Impact Arena Bangkok. Diawali dua turnamen berkategori BWF Super 1000, yaitu Yonex Thailand terbuka yang berlangsung pada 12 hingga 17 Januari, dan Toyota Thailand terbuka pada 19 hingga 24 Januari. Selain itu, bagi delapan pemain atau pasangan terbaik, akan melanjutkan pertarungan di final BWF World Tour 2020 pada 27 hingga 31 Januari. Manager tim Aryono Miranat mengatakan tim merah putih sudah siap tempur. Setelah sembilan bulan hanya berlatih, kini semua pemain bisa merasakan kembali atmosfer pertandingan sesungguhnya. Setelah sembilan bulan tidak ada pertandingan, ini adalah pelandingan pertama. Jadi ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk membangkitkan kembali semangat, atmosfer untuk pertandingan. Mudah-mudahan kedepannya BWF mengatur program pertandingan yang lebih baik lagi. Targetnya masing-masing sektor main. Ada yang harus juara, ada yang harus mencari final, ada yang finalis, masing-masing kita main. Sebelum terbang ke Bangkok, tim Indonesia telah melakukan swab tes PCR bagi 40 orang yang terdiri dari pemain, pelatih, dan tim pendukung. Mereka menjalani tes tersebut di Pelatnas Cipayung pada Sabtu 2 Januari 2021. Terima kasih.